Mulai ada semacam pengaturan diam-diam di dalam istana tentang masa depan Jokowi Jadi Presiden Jokowi bukan sekedar terjumpa, tapi memang hidup di dalam politik intrik sebetulnya Ini satu paket dengan upaya untuk memperpanjang jabatan Presiden Publik mencurigai bahwa Erlangga dan Prabowo punya kepentingan yang sama sebetulnya Entah itu mau mencegah tiga periode, atau memang ingin tiga periode, tapi dua-duanya berupaya untuk dapat bagian paling menguntungkan Kalau tiga periode kemimpinan itu dihasilkan Nanti ya ditentukan siapa yang akan dampingi persaingan politik di 2004 bila tiga periode itu dimungkinkan Jadi publik melihat itu sebagai satu tanda tanya besar Apakah dua menteri ini betul-betul diutus oleh Presiden untuk sebagai pelumas bagi upaya tiga periode Atau dua menteri ini punya inisiatif sendiri untuk menghasilkan pelumas sendiri itu Ini bahayanya itu Jadi keadaan ini yang memperlihatkan bahwa Jokowi memang adalah players di dalam upaya, di dalam khas politik Jawa itu Di balik wacana Jokowi tiga periode Wacana amandemen terbatas untuk mengembalikan GBHN sepertinya bak bola panas Baru-baru ini beberapa pihak juga ingin mengubah pasal tujuh Undang-Undang Dasar 1945 Untuk menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode Wacana ini tentu adalah ironi karena berkontradiksi dengan perjuangan reformasi yang menghasilkan pembatasan masa jabatan Presiden Lantas apakah ini adalah indikasi kuat bahwa pemerintahan ala Orde Baru akan kembali Di awal kemerdekaannya Indonesia memiliki dua Presiden karismatik yang mampu mempertahankan kekuasanya selama puluhan tahun Trauma atas kepemimpinan keduanya yang seolah tidak terbatas Selepas reformasi terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satunya mengubah pasal tujuh Agar masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dua periode atau hanya dapat dipilih sebanyak dua kali Akan tetapi baru-baru ini muncul usulan dari pengamat intelijen Suhendra Hadituntono Untuk mengubah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode Tidak ini juga disambut baik oleh Ketua MPR Bambang Susatyo dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Memang wacana ini belum dibahas di internal MPR karena masih dalam tahap penyerapan aspirasi Ada pun Suhendra berpandangan bahwa usulan itu memang ditujukan agar Presiden Joko Widodo dapat dipilih kembali pada Pilpres 2024 Tuturnya jika terdapat Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki kinerja yang bagus tentu disayangkan apabila harus pensiun muda Kekhawatirannya pembatasan masa jabatan sebanyak dua periode hanya akan menghambat berjalannya berbagai proyek strategis yang telah direncanakan oleh pemerintah Sejalan dengan pandangan ini Tom Ginsburg, James Melton, dan Zahari Elkins dalam On the Evaluation of Executive Term Limits Menyebutkan memang terdapat beberapa argumentasi bahwa masa jabatan Presiden memang tidak seharusnya dibatasi Dalam pandangan ini disebutkan bahwa menjalankan suatu pemerintahan membutuhkan pengalaman dengan kata lain Mereka yang mendukung argumen ini berpendapat bahwa selama ini kinerja sang Presiden bagus dan masyarakat mendukungnya Mengapa tidak ia mencalonkan diri lagi? Namun seperti yang diketahui wacana ini memang benar-benar tidak populer Tidak hanya itu, ingatan publik atas otoritarianisme di era Soeharto karena masa jabatan yang tidak dibatasi Benar-benar menjadi batu ganjalan untuk menerima wacana tersebut Sehingga mudah ditebak wacana ini langsung mendapat berbagai penolakan dari banyak pihak Ketua DTT PKS Mardani Alisera misalnya menyebut wacana tersebut adalah usulan yang berbahaya Keturnya, perjuangan untuk sampai membatasi masa jabatan Presiden menjadi dua periode didapatkan melalui reformasi yang berdarah-darah Tentunya, wacana tiga periode masa jabatan dapat dipahami sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan tersebut Pun begitu dengan anggota DPR dari Partai Gerindra, Andri Rosyade yang menolak keras wacana tersebut Dan disebutnya sebagai kembali ke zaman batu Sampai saat ini memang tidak terlihat bahwa Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya terkait wacana ini Namun beberapa waktu yang lalu Presiden yang dikenal dengan jargon kerja-kerja dan kerja ini Secara terbuka menanggapi satire wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa itu akan dapat membuka kotak Pandora Satire ini terbilang sangat menarik dan syarat akan makna Pasalnya, kotak Pandora adalah sebutan dalam mitologi Yunani Yang dimaknai sebagai terbukanya kekacauan dan segala hal buruk Menimbang pada pihak-pihak yang mendukung ditambahnya masa jabatan Presiden adalah pihak-pihak yang mendukung Presiden Jokowi Apakah dapat dimaknai bahwa wacana ini adalah siasat dari berbagai kepentingan partai politik yang berdiri di belakang pemerintahan Sang Presiden Siasat oligarki Selepas berbagai gelagatnya yang menunjukkan posisi yang berseberangan dengan aspirasi rakyat Seperti menyetujui revisi Undang-Undang KPK dan belum mengeluarkan perpu terkait revisi Undang-Undang tersebut Sampai sekarang, banyak pihak kemudian mengidentikan Presiden Jokowi dengan sosok Togok Togok atau Tejombantri adalah nama salah satu tokoh dalam pewayangan Jawa yang merupakan kakak dari Semar Togok sendiri adalah sosok digambarkan sebagai karakter yang distikmakan tidak baik karena dikelilingi oleh orang-orang jahat Artinya, penyematan sosok Togok kepada Presiden Jokowi bermakna bahwa Sang Presiden sebenarnya telah terkekang atau terbelenggu oleh berbagai kepentingan partai politik di belakangnya Lantas pertanyaannya, kepentingan apa itu? Untuk menjawab hal tersebut, maka penting untuk merujuk pada pendapat Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Firman Nor bahwa demokrasi Indonesia adalah pencampuran dengan oligarki Semenjak Indonesia masuki babak baru demokrasi modern dengan berlakunya pemilihan langsung Ini juga menandakan berlakunya ada yang disebut dengan politik berbiaya tinggi Bagaimana tidak? Untuk maju menjadi calon bupati misalnya membutuhkan dana minimal 30-50 miliar rupiah Sedangkan Presiden menurut berbagai pihak dapat menyentuh angka 7 triliun rupiah Angka yang fantastik Pertanyaannya, berapa banyak kandidat yang memiliki ketuatan kapital semacam itu? Atas hal ini, para kandidat dan partai politik mau tidak mau harus mencari sponsor dana untuk menyongsong setiap pemilu lalu Siapa pihak yang mampu menjadi sponsor? Tentunya adalah para oligarki yang memiliki kekayaan materil atau kapital Fenomena ini kemudian berkonsekuensi pada transformasi politik menjadi semacam aktivitas ekonomi yang menilai untung rugi Selaku sponsor, para oligarki tentu memiliki berbagai kepentingan yang harus disuarakan oleh para kandidat ataupun partai politik Dengan kata lain, siapa yang berada di balik Presiden Jokowi adalah para oligarki yang telah melakukan investasi besar selama masa kampanye Tidak hanya itu, visi Presiden Jokowi yang lebih fokus untuk membangun infrastruktur dan mendukung perkembangan bisnis Tentunya sangat sesuai dengan kepentingan para oligarki yang memang berkutat di sektor ekonomi atau pebisnis Dengan kembali dipilihnya Presiden Jokowi pada periode ketiga, katakanlah Jika amandemen Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar terjadi Tentunya akan menjadi hal yang menguntungkan para oligarki tersebut Terima kasih telah menonton!